Tim jajaran kepolisian sektor atau polsek buah siap mengamankan ratusan materan listrik di dalam kamar Indekos pada selasa 28 Mei 2024. Rumah kos yang menjadi tempat penemuan ratusan materan listrik itu terletak di depan kampus baru Universitas Haluoleo Kendari. Tepatnya di Lorong Salangga, Kelurahan Lalolara, Kejamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Panit Intel Polsek Buah Siap, Aib Duda Ruiz saat dikonfirmasi Tribun Newsultra.com menuturkan ratusan materan listrik tersebut ditemukan di salah satu rumah kos di Lorong Salangga pada selasa dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Puluhan kilometer lampu itu kini sudah dibawa ke kantor Polsek Buah Siap untuk dilakukan penyelidikan terkait kepemilikan dari barang tersebut. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahui pemilik dari barang tersebut, namun saat ratusan materan listrik itu diamankan ada salah seorang yang mengaku. Pemilik pasti kita belum tahu, tapi saat kita amankan ratusan kilometer lampu, satu orang mengaku bahwa itu barangnya beber darwis. Namun pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut terkait dengan bukti kepemilikan. Berdasarkan video yang diterima Tribun Newsultra.com, ratusan kilometer lampu berserakan di lantai kamar kos. Dalam video itu, meteran listrik tersebut ada yang masih terbungkus dos dan juga ada yang tidak terbungkus sama sekali. Selanjutnya, ratusan meteran listrik tersebut diamankan oleh tim cejaran Polsek Buah Siap menggunakan mobil dan dibawa ke kantor polisi. Terima kasih telah menonton!